Pemirsa varian Delta COVID-19 yang terdeteksi menginfeksi penderita COVID-19 Papua Barat memicu kematian cukup tinggi di Papua Barat. Direktur Rumah Sakit Rujukan Papua Barat, Dr. Arnold Tiniak, membenarkan angka kematian akibat keganasan COVID-19 di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Wondama pertanggal 5 Agustus mencapai 106 kasus. Kenyataan ini perlu diwaspadai, karena suspek kontak erat masih terjadi di tengah tingginya, positivity rate COVID-19 di Papua Barat akan semakin menambah jumlah kematian akibat COVID-19 di Papua Barat. Tahun 2020 itu belum ada laporan, belum ada kasus yang meninggal. Maksudnya belum ada pasien yang kita rawat yang meninggal. Nanti setelah masuk tahun 2021, baru ada meninggal. Tapi kita banding-bandingkan ya, kemarin kita sempat melihat tren dan secara statistik kita lihat, mulai dari Januari sampai dengan akhir Mei, atau tepatnya di awal Juni, itu cuma dua kematian. Januari sampai Mei, atau 4 bulan lebih ya, Januari sampai awal Juni itu cuma dua kematian. Tapi mulai dari Juni pas begitu ada peningkatan, peningkatan kasus, temuan kasus, itu langsung 10 sampai tanggal 25 Juli kemarin. Setelah 25 Juli, kita berapa hari kemudian kita ada tambahan kasus meninggal lagi, jadi 16. Jadi totalnya itu dari awal Juni sampai dengan Juli, ya dalam dua bulan ini 16 kasus, 16 orang meninggal. Khusus di rumah sakit ini ya? Khusus yang di rumah sakit. Jadi kita lihat betapa, apa namanya, berisikonya kita saat ini. Karena cuma dalam kurunan satu bulan lebih, sempur dua bulan, langsung ada 16 orang meninggal. Dibanding dari awal tahun lalu, eh, sorry, awal tahun yang cuma dua, bahkan tahun lalu tidak ada. Pembuat peti jenasa, Alfons Dasmasella, yang tempat kerjanya berada di satu lokasi dengan rumah sakit rujukan Papua Barat, membenarkan kematian yang terjadi cukup memprihatinkan. Untuk pribadi ya? Iya. Untuk harapan saya pribadi itu, terus tidak mau lagi ada jatuh korban COVID-19 sebenarnya. Karena pengalaman yang turun dapet di lapangan macam seperti begini juga banyak. Kebetulan juga di depan sini ada mebel dan sebelahnya rumah sakit. Sering kita dengar sekali itu, ambulans bulan-bulan-bulan. Pesan saya itu, turun tetap jaga protokol kesehatan yang sudah dijanjurkan oleh pemerintah. Itu saja kemudian, kalau memang aktivitas tidak begitu penting di luar, memang tidak usah di rumah saja lebih baik. Arya Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.